Terima kasih Anda masih bersama Temangung TV. Ratusan petani tebakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebakau Indonesia atau APTI secara tegas menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan atau Omnibus Law Kesehatan yang sejauh ini terus digodok oleh pemerintah. Penolakan sendiri diwujudkan dalam pembacaan petisi secara serentak oleh ratusan petani tebakau pada minggu malam. Dibuka dengan istigus sah akbar atau doa bersama, seperti inilah kala ratusan petani tebakau menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan atau Omnibus Law Kesehatan yang sejauh ini terus digodok oleh pemerintah di lapangan Makukuhan Dusun Coyo, Desa Wonosari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temangung pada minggu malam. Penolakan atas RUU Kesehatan sendiri dilakukan mengingat apabila sampai disahkan, maka hal ini sama artinya dengan membunuh para petani tebakau yang selama ini perekonomianya sangat bergantung pada komoditas yang disebut emas hijau tersebut. Mereka menolak keras apabila tembakau dan produk olahannya dimasukkan dalam kategori zat adiktif setara narkotika, psikotropika, dan satu kelompok dengan zat adiktif. Terlebih, komoditas tembakau sejauh ini diklaim mampu menjadi penyangga perekonomian nasional. Hal ini dibuktikan dengan besarnya pendapatan negara dari sektor cukai rokok. Dalam pembacaan petisi, selain penolakan atas RUU Kesehatan, para petani tembakau juga turut menyuarakan dukungan mereka terhadap calon presiden yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar dapat memenangkan kontestasi Pilpres tahun 2024 mendatang. Kami berdoa agar RUU tersebut tidak disetujui dan tidak jadi dilaksanakan. Karena ketika tembakau sama dengan narkoba, berarti kiamat bagi petani. Kalau upayanya dari aktif untuk menolak RUU ini, seperti apa di pemerintahan pusat penandungan? Kami berhasil mawat agar beberapa bulan terakhir di Kisahanggata untuk menolak rancangan undang-undang Pemimpusuluh Kesehatan ini karena ternyata stakeholder yang utama adalah kita. Kita sudah mengumumai lewat beberapa tokoh pengambil keputusan, virus menunjukkan atur di kisah monosak. Bukan tanpa alasan, pasalnya selama ini Ganjar dianggap sebagai sosok senopati tembakau. Lantaran sikap dan langkahnya yang cukup getol dalam membela para petani tembakau selama menyuarakan aspirasinya. RUU Kesehatan ini membatalkan dengan sangat kepada para pemangku kebijakan yang ada di negeri Indonesia ini untuk dibatalkan RUU Kesehatan ini karena kalau sampai RUU Kesehatan ini dilaksanakan, maka matilah sudah mata penjaharian petani tembakau di negeri Indonesia ini. Karena tembakau sebagai penghasilan utama di para petani tembakau. Karena dari masyarakat untuk gotong royong, pembangunan, untuk hajatan apapun, untuk pendidikan anak sekolah berpungku kepada penghasilan tembakau. Maka dari itu saya mohon dengan sangat sekali lagi kepada para pemangku kebijakan yang ada di negeri Indonesia ini jangan sampai RUU Kesehatan ini disahkan atau dibatalkan. Saya sebagai Kepala Desa mewakili semua petani tembakau yang ada di negeri Indonesia ini mohon dengan sangat saya menolak. Hal senada juga dilontarkan perwakilan Kepala Desa sekaligus petani Kir Wiono. Menurutnya menolak RUU Kesehatan merupakan harga mati bagi para petani tembakau. Mereka meminta seluruh pemangku kebijakan di negara ini untuk membatalkan RUU yang dirasa merugikan para petani di banyak desa yang selama ini menjadi sentra pertembakauan.